Informasi pertama untuk Anda, saudara, sebuah kapal nelayan di kampung Wuring, Kabupaten Sikanusa Tenggara Timur terbakar. Api melalap kapal pada selasa malam. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi labu kapal yang cukup jauh dari bibir pantai. Kapal yang terbakar ini merupakan kapal yang tidak beroperasi karena rusak, bahkan tak terurus. Kurang dari dua jam api sudah berhasil diendalikan dengan mengandalkan satu unit mobil damkar dan dua mobil tangki air. Yang disantarkan oleh pemiliknya lalu menjadi kebakaran. Menurut informasi kebakaran mulai dari siang, mungkin saja masyarakat merasa bahwa akses untuk memadamkan itu sulit. Sehingga kami baru diberitahu beberapa waktu yang lalu. Sehingga kita dengan kesiap siagaan tinggi kita mencoba untuk mengatasi kebakaran ini. Diduga api berhasil dari mana? Kita belum konfirmasi betul ya sumber apinya dari mana. Tidak hanya perahu yang terbakar, Saudara. Sebuah mobil juga terbakar di jalur utama Pantura, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada selasa malam. Walaupun badan mobil berada di bahu jalan, namun arus lintas tetap tidak terurai. Kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta sempat macet sepanjang 2 km. Dinas Pemadam Kebakaran beserta kepolisian berusaha memadamkan api serta memperlancar arus lalu lintas. Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada selasa malam. Alhamdulillah, Arhus Balin bisa melancarkan pemangkat kembali.